Biar pemirsa aksi unjuk rasa di depan kantor pengadilan negeri Jambi yang dilakukan oleh Koalisi Arah Negeri meminta agar kasus penggelapan dan perizinan kapal yang dilakukan oleh tersangkah ke APEX agar diusututas oleh pihak pendegak hukum pada Senin 7 Oktober 2024. Sejumlah aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Koalisi Arah Negeri ini dikelar di depan kantor pengadilan negeri Jambi yang dalam hal ini pihaknya mendukung aparat pendegak hukum agar segera mengusututas kasus penggelapan dan perizinan yang melibatkan tersangkah ke APEX. Tulus, selaku Direktur Koalisi Arah Negeri mengatakan bahwa dalam mendegakkan hukum ini, pihak pendegak hukum harus tegak lurus dan mendegakkan keadilan dalam mengusututas kasus yang menyerat Koalisi Arah Negeri ini. Selain itu, Direktur Koalisi Arah Negeri juga meminta aparat pendegak hukum untuk mengungkap kasus-kasus mafia kapal di wilayah Jambi sampai tuntas. Tuntutan kita pada siar ini yang dimana kita juga membawa nama Koalisi Arah Negeri, yang dimana per hari ini kita turun ke pengadilan negeri untuk memang mendukung penuh aparat pendegak hukum dalam menetapkan, dalam juga mengusututas terkait dengan kasus yang sebelumnya Koalisi Arah Negeri. Namun per hari ini, kita dan kami juga merasa bahwasannya ini adalah sebuah kelompok yang besar, yang dimana per hari ini adalah mafia tambah dan juga mafia perkapalan. Namun per hari ini pertanyaannya kenapa per hari ini juga cuma satu orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Namun per hari ini juga kita mengetahui bahwasannya Direktur Utama ataupun pemilik PT tersebut adalah Haji Nanang. Tuntutan kita di situ juga meminta kepada APH untuk menetapkan Haji Nanang sebagai tersangka terkait dengan kasus perizinan kapal dan juga pemarsuan identitas kapal, yang dimana juga hari ini banyak kapal-kapal yang beraktivitas dan juga hanya beberapa kapal yang ditetapkan sebagai bukti. Namun masih banyak kapal-kapal yang belum diambil alih ataupun diperiksa oleh pihak-pihak kejaksaan ataupun pihak kepolisian. Nah tadi juga dari hasil dari aksi kita juga di depan perwakilan dari pihak pengadilan dulu bicara menyampaikan bahwasannya per hari ini juga dibenarkan adanya bahwasannya Haji Nanang memang masuk salah satu sebagai daftar saksi yang ditetapkan oleh kejaksaan untuk diperiksa di pengadilan. Namun per hari ini pihak pengadilan belum bisa memastikan bahwasannya Haji Nanang diperiksa hari ini atau tidak. Tetapi per hari ini juga tadi pihak dari juru bicara menyampaikan bahwasannya benar adanya proses pemeriksaan hari ini dilakukan. Tetapi pemeriksaan terhadap Haji Nanang yang kita minta juga kepada pihak pengadilan untuk menetapkan Haji Nanang sebagai tersangka ternyata belum bisa dipastikan Haji Nanang diperiksa atau tidak per hari ini tetapi masuk dalam daftar. Berarti untuk Haji Nanang sendiri ini adalah salah satu yang bermain dalam per hari ini? Benar. Karena apa? Ketika memang dalam prosesnya yang di mana Haji Nanang ini kan seorang direktur atau pemilik. pemilik yang di mana PT SPF. Nah per hari ini kenapa hanya kaki tangannya saja? Ini sudah kita masuk dalam kelompok-kelompok besar terkait dengan kelompok-kelompok yang banyak tangan untuk memang menjalankan aktivitas minis tersebut. Namun kenapa per hari ini cuma dia? Haji Nanang kemana selaku juga sebagai direktur utama. Ada akan lakukan aksi sesuatu? Nah per hari ini saya pastikan ketika memang Haji Nanang belum juga ditetapkan sebagai tersangka kita akan menimbulkan kelompok-kelompok yang lebih besar. Dan bahkan kita akan memunculkan aktivitas dan mengkonsolidasikan di Jambi dengan masa yang lebih besar untuk memang mendorong Haji Nanang ini sebagai tersangka. Bang siapa bang? Nama saya Tulus. Bang Tulus? Tulus dari arah negeri. Selaku apa bang? Koti Nato. Selaku direktur utama. Sandi Jek TV melaporkan.